Komisi Informasi Pusat memberikan apresiasi desa 2022 kepada 10 desa. Ke 10 desa tersebut diberi apresiasi atas perwujudan pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk desa yang transparan dan sejahtera. Komisi Informasi Pusat memberikan apresiasi desa 2022 kepada 10 desa. Ke 10 desa tersebut diberi apresiasi atas perwujudan pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk desa yang transparan dan sejahtera. Pedanggung jawab apresiasi desa KI Pusat, Gede Narayana, menyatakan partisipasi dari masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam mewujudkan desa yang transparan. Transparansi desa juga dilakukan demi masyarakat sejahtera menuju Indonesia jaya. Pelaksanaan apresiasi desa dimulai dari bulan Oktober dengan kegiatan sosialisasi kepada semua desa dengan melibatkan KI Provinsi dan Dinas PMD setempat. Dalam sosialisasi itu disampaikan metodologi dan tahapan pelaksanaan apresiasi desa yang pada tahap akhir dilaksanakan penganugerahan apresiasi desa. Ini hanya sebagai suatu momentum untuk menggelorakan, untuk mengedukasi ketubukan informasi publik. Karena kan desa besar, banyak, dan luas. Ini kan belum seberapa sebenarnya dari pengerti, apa, ekspetasi kita. Tapi kita harus tetap memulai. Jadi kalau dibilang banyak ada kehambatan atau kekurangan atau kelemahan, pasti ada lah ya. Ada beberapa desa yang sebelumnya tertinggal, sekarang menjadi berkembang, ada beberapa desa. Akses masuknya aja, susah, apa bukan susah, panjang jauh dan memakan waktu yang lama. Dari 10 desa yang ada, KI Pusat memilih 3 desa dengan predikat desa transparan, yakni Desa Sendang Sari, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta, dari wilayah Indonesia Barat. Desa Duda Tibur, Kabupaten Karang Asam, Provinsi Bali, dari wilayah Indonesia Tengah. Dan Desa Maitara Tengah, Kota Tidore, Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, dari wilayah Indonesia Timur.